Intro Hai guys, kembali lagi ya Hari ini video spesial alibi guys ya Aku bilang ke istri aku untuk mau bikinin dia Tamiya Padahal emang aku aja pengen ngerakit gitu ya guys ya Ini adalah Tamiya Thundershot Pink Special Edition Temen-temen bisa lihat dari kotaknya aja udah beda sedikit ya Thundershot Mark II ya Pink Special Tamiya Korea Edition Jadi ini bagus banget, nggak cuma warnanya pink, temanya kecewek-cewekan Dia juga Korea Edition Nah cewek-cewek kan suka tuh yang namanya drama Korea ya kan Dan sasisnya MS Di sini sebenernya nggak ada yang spesial selain warna dan desainnya Menurut saya semuanya kayaknya bakalan sama aja Dalamnya seperti apa Saya lihat dulu sampingnya ya Sama di setiap sisi dia tulis Pink Special Korea Edition Di sini juga Dan ini karena dia Special Edition Harga kitnya lumayan berbeda dengan kit biasa Ini saya beli di sini ada harganya 345 Ya artinya 345 ribu kitnya aja ya Belum kelengkapannya ya guys ya Karena spesial Kita akan buka dan karena ini special pink untuk istri Saya udah siapkan beberapa part juga yang khusus Terutama part-part yang berwarna pink Yang pertama Di sebelah sini temen-temen bisa lihat Ini adalah stabilizer Saya belum pernah pakai stabilizer selain hitam Kali ini pertama kalinya kita akan pakai stabilizer berwarna pink Mudah-mudahan nanti saya bisa masang Untuk locknut juga saya beli khusus Locknut berwarna pink Ini locknutnya spesial Warnanya pink Saya belikan velg khusus Ini velg Y-Spoke Jadi desainnya berbentuk huruf Y Kita akan ambil ini Karena ini pink plated ya Jadi kayak pink tapi mengkilap Tadi locknutnya juga seperti itu Dan untuk bannya sendiri Karena ini adalah Tamiya Korea Edition Bannya kita akan ganti menggunakan Ban low friction Maroon Tapi edisi khusus Jadi ini adalah 25 tahun anniversary Tamiya ulang tahun yang ke-25 Di sini tuh juga edisi memang 25 anniversary gitu lah Kayaknya ya Aku juga nggak begitu paham Tapi karena spesial Saya kasih bahan spesial Untuk brake plate belakang juga nanti spesial 25 tahun anniversary juga Kemungkinan underguard bawah Depan dan belakang Saya juga akan pasang ini Kalau cocok nanti saya belum tahu Dan supaya nggak norak nih Karena bodinya udah pink Peleknya udah pink Sasisnya sudah pink Locknutnya pink Supaya nggak norak Jadi saya masukin warna abu-abu Dan juga warna hitam Abu-abunya kita akan dapat dari beberapa part Seperti spacer Kita gunakan yang silver Spacer silver Lalu roller Saya gunakan silver semua Depan 13mm Belakang 19mm Ini semuanya silver Lalu side damper Ini juga silver Dan Bumpernya ini semua Karbon warnanya hitam Supaya nggak norak pink semua gitu ya guys ya Kita akan pasang ngirim Dan saya sebenarnya masih pingin eksperimen Saya belum pernah pasang ini Saya akan coba pasang ini Kalau saya berhasil Ini adalah underguard depannya Oke Langsung aja kita akan coba mulai merakit Wow guys Ini bener-bener unik banget Baru pertama kalinya nih guys Aku lihat Tamiya yang bener-bener full pink Wow Ini dia sasisnya Sasis MS Warna pinknya bagus banget guys Ini Wah Meskipun kita cowok tetap suka nih ngeliatnya Karena dia bagus banget gitu produksinya Ini gearbox semua ya Warna pink Ini sasis depan dan sasis belakang Front and tailnya juga pink Dan ini dia body yang paling spesial Ini yang bikin mahal nih guys Pink Tembus pandang guys ya Ini clear pink Wow Ini bagus banget Ini kayaknya nanti Nggak bakal turun di race Tamiya ini bakalan stay di lemari Kayaknya guys Karena dia cantik banget Sayang kalau kita pakai Oke Langsung aja saya akan coba rakit dulu Seperti biasa Pertama-tama Saya membuka dan memotong semua part dari rangkanya terlebih dahulu Lalu saya mempersiapkan part-part yang akan kita pakai Kemudian saya susul dengan pemasangan ban ke velg Jadi ban marunnya saya pasang dulu semua ke velg yang warnanya pink plated Kalau teman-teman perhatikan Kita bisa lihat dari bagian belakang Sebenarnya velg ini berwarna silver ya Cuman dari depan sudah disemprot dengan cat menjadi pink plated Lalu saya pasangkan dulu ke bagian front dan bagian tail ya Ini rear dan tail dari sasisnya Nanti kita tinggal menyatukan bagiannya Setengah perjalanan Kita sudah selesai memasang motor Tadi ada beberapa kendala teman-teman Ini lucu banget ya Maaf sebelumnya Karena kita masih amatir ya Jadi yang pertama tadi soal motor Jadi dinamonya Kita sudah bawa tadi Atomic tune itu Ternyata saya lupa Itu single shaft Dan sedangkan ini gearnya Sasisnya membutuhkan yang double shaft Jadi akhirnya saya putuskan kembali lagi ke motor standar Toh saya pikir-pikir ini mobil cantik ya Nggak akan dipakai di race Jadi akan saya pajang aja di lemari kaca Waduh ya Namanya juga buat istri ya Untuk bumper juga Yang rencana awal saya pakai ini Ini bumper untuk AR sasis sebenarnya Tapi begitu dipasang disini Tidak bisa guys ya Karena disini tuh ada kayak tanjakan Disini ini lebih tinggi posisinya daripada di bagian depan Sehingga bagian panjang ini nggak bisa dia Nggak bisa masuk gitu Akhirnya kita ganti Nah ini di belakang pun nggak bisa Sebenarnya bisa sih kalau belakang ya Jadi kayak gini Cuman akhirnya saya putuskan Sudahlah sekaligus kita ganti semua Ya depan kita pakai yang ini Seperti ini jadinya Dan saya akan coba pasang yang ini Di bagian bawah sini Mudah-mudahan bisa Saya akan coba pasang under guard di depan Kalau nggak bisa ya nanti kembali lagi ke yang lain Untuk bagian tengah Seperti yang tadi udah di plan Kita pasang ini Sebagai set damper Dan untuk pasang ini tuh kita butuh spacer ya Karena posisinya begini Nah ini ada jarak nih Kalau teman-teman bisa lihat Dari Karbonnya Ke bodi sasis itu ada Jarak Ya kita akan tambahkan spacer Jangan lupa disini kita Kontersang Sampai sejauh ini baru itu aja Dan bagian depan ini Saya nggak tahu kenapa Pertama kali pakai stabilizer yang modal Seperti ini Tadi masuknya susah banget guys Akhirnya kita bergantian di kantor Dan menggunakan Dibantu alat juga Ya kurang lebih seperti ini Akhirnya saya tadi Persiapkan bodi Saya pasang stiker dulu Oke Sisanya saya akan lanjutkan sekarang Wah guys Kali ini aku Ngerakit ini Lumayan Lama ya Durasinya Aku syuting udah Hampir 1 jam nih ya Soalnya apa Karena sebelumnya aku ternyata Belum pernah sama sekali Ngerakit Tamiya MS Aku nggak tahu ya Punya apa nggak ya Kayaknya belum punya deh guys Tamiya MS Yang ada itu MS itu dirakit sama teman-teman kemarin Waktu di channel pusat Jadi agak bingung Belum begitu Hafal ya Dan ini agak unik ya Karena saya menggunakan warna pink-pink Butuh sedikit ketelitian lah Bisa dibilang seperti itu ya Kita coba Ini saya tambahkan Sedikit spacer disini ya Supaya dia bisa terlihat ceper nih Karena saya pingin dia sekali jadi tuh Tamianya cantik gitu Kalau dilihat Karena aku mau pajang nih Nanti teman-teman Boleh tulis komen Bantu komen Bagusnya pajang dimana gitu Jangan bilang Di rumah saya bang Jangan bilang gitu ya Tetap di rumah saya Cuman Maksudnya di kamar Apa di luar Apa di kamar mandi Gitu boleh Oke guys Ini dia Hampir jadi nih Tinggal belakang aja Saya selesaikan dulu Ini sedikit lagi jadi Hampir jadi teman-teman Sedikit lagi ya Ini sudah Hampir selesai Kita akan pasang body Kita coba tutup Disini Oke Inilah dia Detik-detik penyelesaian teman-teman Kita sudah selesai Masang bagian depan Belakang Samping Bodi juga sudah Saya pasangin stiker tadi Inilah dia Tamiya Pink special Ini Tamiya Untuk para wanita Yang suka Korea Karena Korea edition Warna juga sudah Dikasih warna pink Oke Kita kunci Sudah selesai teman-teman Keren sekali Dan kita lihat dulu Hasilnya Itulah dia hasilnya Merakit Merakit Tamiya pink Ini pink special Korean edition Korea edition Untuk istri aku Jadi ada beberapa hal Disini Pertama Saya memang baru pertama kali Ngerakit yang sasis MS Kemudian Karena memang Sengaja menggunakan Part-part Tamiya Korea edition Kayak gini Terpaksa ya Jadi bentuknya agak Lumayan aneh Menurut saya Kurang cocok sebenarnya Nih Bempernya agak di depan Padahal kalau kita lihat Sasis aslinya itu Masuk ke dalam Jadi di bagian sini Bolong Bautnya ini Hanya bisa dibaut Dengan dua lubang Menurut saya Kurang kuat Biasanya saya pasang Minimum ada delapan Bautnya Ini cuma dua Lalu Kita lihat lagi Bagian velg Yang tadi saya bilang Pink plated Ini malah dari belakang Kelihatan nih Kalau lihat dari sisi Sebaliknya Itu masih kelihatan Warnanya silver Jadi kayak warna Krum biasa gitu Sama Semua keempat-empatnya Kelihatan warna krum Dan bekas potongannya Ini kelihatan Ini bekas potongan Tentang potongan saya Kenapa? Karena Dia udah dicat dulu Baru kita potong Biasanya kalau mau ngecat yang bagus Itu kita potong Dulu baru dicat Kemudian ini juga Saya baru pertama kali Pasang stabilizer model ini Jadi tadi masangnya susah juga Kemudian di bagian belakang ini Saya menemukan sebuah keanehan Karena tingginya Belum pernah saya dapat Yang seperti ini Sehingga kita tadi Pasang spacernya Akhirnya bertumpuk-tumpuk nih Kalau teman-teman perhatikan Ini ada spacernya Satu ditumpuk lagi Di bagian bawah pun sama Spacer satu Ditumpuk yang kecil lagi Mobil ini sebenarnya Bisa berfungsi dengan baik Tinggal kita ganti motornya aja Jadi yang kenceng Sebenarnya mobil ini Udah siap untuk balapan Oh iya Untuk stikernya juga ya Bidang stikernya ini Tadi kita dapatnya Terlalu lebar Menurut saya Jadi susah Pada saat ditempel itu Dia gak bisa 100% rapi Pasti ada bagian yang Akan jadi lecek gitu guys ya Termasuk kacanya Karena bentuknya bundar seperti ini Bagusnya sebenarnya Untuk kaca Itu dicat manual Menggunakan Spray Gitu ya Cat spray Overall seperti ini aja Ini keren banget sih Menurut aku unik ya Berbeda dari timnya Biasanya kan garang-garang Tuh warna hitam Dan sebagainya ya Oke Saya puas dengan hasilnya Maybe next time Kita akan tes Mobil ini Di lintasan